Mengusung misi lolos ke perempat final ASEAN Games 2023, timnas Indonesia harus ditantang tim kuat Asia Uzbekistan. Timnas Indonesia yang sejak awal turnamen tidak diisi oleh squad terbaik nampak begitu susah payah menghadapi permainan high press timnas Uzbekistan. Praktis, tim anak Asur Indah Shafiiteshwut tidak mampu berbuat banyak di awal-awal babak pertama. Namun, Rizky Rido dan kawan-kawan mampu bermain dengan fokus dan mampu menahan Uzbek yang bermain cepat. Garuda muda baru bisa keluar dari tekanan Uzbekistan di 15 menit terakhir babak pertama. Ramadan Sananta dan kawan-kawan mulai mampu menciptakan peluang dan mampu sesekali menguasai jalannya pertandingan. Babak pertama berakhir dengan skor kacamata 0-0. Sadar memiliki nama yang lebih besar dibanding Indonesia, Uzbekistan meninggikan intensitas serangan di babak kedua. Praktis, Hernando Ari harus tampil jatuh bangun dan fokus tinggi dalam menjaga gaung timnas dari serangan bertubi-tubi yang dirancarkan generasi emas Uzbekistan. Namun, Garuda muda juga tampil disiplin bermain dengan blok rendah. Mereka masih mampu menahan Uzbekistan sampai menit ke-80 babak kedua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!